Intro Rusak selama belasan tahun jalan sepanjang 17 km di desa Miawa kecamatan Piani Kabupaten Tapin belum juga tersentuh perbaikan. Beginilah kondisi kerusakan jalan di desa Miawa kecamatan Piani Kabupaten Tapin. Meski sudah selama belasan tahun rusak, jalan ini belum juga tersentuh perbaikan oleh pemerintah setempat. Jalan sepanjang 17 km ini tampak aspalnya sudah banyak yang hancur dan berlobang sehingga digenangi air jika turun hujan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tapin Yustan Azidin mengatakan jalan bintahan Miawa kecamatan Piani merupakan ruas jalan kabupaten. Karena di kecamatan Piani ada pembangunan strategis nasional bendungan Pipitak, maka pemerintah Provinsi Kalsel akan menganggarkan sebesar 13 miliar rupiah untuk perbaikan jalan tersebut. Jalan Piani yaitu adalah jalan ruas kabupaten yaitu ruas Bitahan Miawa dengan panjang 17 km. Karena di kecamatan Piani ada pembangunan strategis nasional yaitu ada bendungan Pipitak. Nah jadi oleh Provinsi bahwa jalan Bitahan Miawa ini termasuk jalan strategis Provinsi. Nah jadi untuk tahun 2020 ini dianggarkan oleh Provinsi penahanannya. Sesuai kontrak yang ada itu adalah 13 miliar. Itu sampai ke bendungan gak? Memang belum sampai dengan dana 13 itu mungkin per segmen atau long segmen. Karena kan beberapa dari 17 itu ada beberapa lokasi yang perlu segera untuk penanganan. Perbaikan jalan di desa Miawa kecamatan Piani ke Bupaten Tapin rencananya akan mulai dikerjakan pada tahun 2020 ini. Dari Kebupaten Tapin Muhammad Lutfidarlan dan Sopan melaporkan.